dan tanahnya berakal mazak farang jadi gak ada bau pusuk sedikit pun yang ada zak farang semuanya ya Allah Ramadhan sementara lagi datang Alhamdulillah, benar-benar panjang masalah, bahagia bagaimana ada kemah kita yang panjangnya si Tuna, 60 mil kemah kita, bahannya lum-lum mutiara yang sudah dibentuk, mutiara bahannya kemah kita, yang lebarnya hampir berlebih 100 km untuk satu orang gimana jangan sekatian itu hadis Bukhari nomor 4879 oh Ustaz dari ujung ke ujung gimana kok, panjang, gak capek loh, tadi lupa, lupa lah langkah pertama nikmat, langkah kedua lebih nikmat lari nikmat lebih kenceng nikmat lebih jauh nikmat itu jannah gak ada debu satu pun satu butir debu gak ada Allah indahnya jannah buat kita intinya mari buka pelajari di kitab-kitab yang kita punya tolong pelajari bagaimana jenis-jenis kenimatan jannah ini ya ini sekedar gambaran saja ya masalah muslim rahmatullah termasuk kita dalami bagaimana sakitnya siksa neraka dan insyaallah dengan ramadhan kita diselamatkan dari itu semua bahkan menjelang berbuka itu apa ikon minan na' ada hamba-hamba yang diselamatkan dari siksa itu setiap menjelang perubahan ya Allah apalagi membawa kita gembira dengan datangnya ramadhan wa assalamualaikum ya ya Allah kita sangat berharap bisa masuk bulan ramadhan dan beribadah dengan sesungguh-sungguhnya karena asyam wal quran ya di yawmul qiyamah ya karena puasa dan quran ya akan memberikan syafaat lil abdi yawmul qiyamah akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiyamah mari kita puasa kita berharap puasa dengan semang hati dengan luar biasa mudah-mudahan itulah yang memberikan syafaat nanti di hari kiyamah termasuk tadi kita tilawah quran apalagi ramadhan adalah bulan apa syahrul quran mudah-mudahan tilawah kita kecintaan kita kepada dadabur dakwah kita dengan al-quran membuat kita menjadi ahlul quran dan kita pantas mendapat syafaat dari al-quranul kiri makanya benar di waktu ramadhan ditutup pintu neraka gak pantas neraka buat orang-orang yang berkuasa kemudian subhanallah lebih konkret lagi dalam hadis syafaat kuasa adalah benteng berisai yang dengannya seorang hamba diselamatkan dari jilatan api neraka Allah memang harapan kita harus tertumpu dengan bersemangat dan senang semoga kita panjang umur masuk bulan ramadhan dan bisa masuk ibadah 30 hari fun semangat juga memuncak berakhir makin berakhir ramadhan memuncak karena disitu ada tambahan malam layi datur kota Allah harapan yang luar biasa kita berharap bertemu ramadhan dengan bahagia kan begitu masa kesini dan yang membuat kita berbahagia menyambut ramadhan ternyata ramadhan itu saat kita bisa memformat diri kita ya untuk tampil lebih baik sehingga menjadi suami yang makin dicintai oleh istrinya menjadi istri yang semakin disayang oleh suaminya menjadi anak-anak yang semakin disayang oleh orang tuanya menjadi orang tua yang semakin dihormati oleh anak-anaknya menjadi pemimpin yang semakin dicintai oleh rakyatnya dan rakyat semakin diayami oleh pemimpinnya itu gara-gara terbiah ramadhan Hidup semakin damai dan indah Bersama Ramadan Jika seseorang sedang berkuasa Jangan keluar Kata-kata kotor Tertahan semua Kita dibidik dengan kuasa Menahan sampai keluar Kata-kata kotor Apalagi dusta tidak ada di kampus orang berkuasa Indah sekali Jangan bertikah Membuat suasana hingar-bingar Artinya apa? Lakukan sesuatu Membuat suasana menjadi ikul Tambah damai Bahkan kata Rasulullah Ada seseorang Yang mencacimaki orang yang sedang berkuasa Atau membuat dia berkelahi Dia tantang Katakanlah Jawab tantangannya Jawab celahannya Aku sedang asyik berkuasa Anda bisa bayangkan Anda bisa bayangkan Begitu kita sangat Intens Memformat Kemimpiran kita Lebih indah lagi Dengan siang kita Sampai orang yang mencacimaki kita Tidak direken Orang yang ajak berkelahi Tidak dibalas Yang ada Asyik Berkuasa Imsah menahan dirinya Coba Anda bisa bayangkan Berarti insya Allah Kalau kita sebagai suami berkuasa Tidak mungkin berpikir Mencerahkan istri Atau menjebak istri Membawa istri Tidak akan terjadi Bahkan istri pun Senyum aja Padahal sebelumnya Senyum aja Anak-anak juga demikian Sangat menghormati Dan berhormati kepada Kedua orang tuanya Menjaga kata-katanya Suaranya Agar tercipta Baby Jandaji Rumahmu Surga Surga Di rumah Selama bulan Ramadan Dan seterusnya Allah Jadi penampilan kita Semakin indah Kalau bahasa Quran apa Rabbana Hablana Min azwazina Walriyatina Kurra Terakiyun Itu saatnya kita Harus Rasakan Wujudkan Di bulan Ramadan Ya Allah Jadikanlah kami Pasangan-pasangan kami Anak jujur kami Penyejuk Hati kami Kata-katanya Perbuatannya Selalu menyenangkan Itu Itu apa Terbiah Dan format Yang terjadi di bulan Ramadan Maka kita senang Menyambut Ramadan Ya Allah Kan begitu ya Mas kalian Mas Yang tidak kalah Sangat Kita Dambahkan Sebagai penutup Kita Bingin Saatnya Seluruh cita Dan harapan Kita Menjadi nyata Di bulan Ramadan Maksudnya Kalau kita buka Surah Al-Baqarah 186 Yang sebelumnya 185 Menjahatkan tentang Syahrul Ramadan Menzilahil Quran Dan seterusnya Allah menyebutkan Amalan Ramadan Yang Betul-betul Menjadi andalan kita Jadi Satu amalan Yang Allah Minta Kita Terus Sampaikan Lakukan Bulan Ramadan Adalah Berdoa Mohon Kepada Allah Kenapa Kenapa Perhatikan Ayatnya Setelah Allah Mengatakan Ini menarik Kita Tidak diminta Untuk berdoa Bulan Ramadan Loh Maksudnya Yang didahulkan adalah Kamu yakin Akan Termujud Semuanya Dengan Di bulan Ramadan Ujibu Aku Kabul Aku Wujudkan Aku Berikan Dah Dapat Dari Itu baru Dia bilang Allah mengatakan Doa Jika dia berdoa Pada Tapi yang pertama Yakin Saatnya Cita-cita terwujud Harapan Menjadi nyata Bersama bulan Ramadan Apapun yang kita inginkan Anak-anak kita yang belum Menikah Ya Allah Semoga dia Segera menikah Ya Hutang-hutang kita yang belum terbayar Semoga Segera terbayar Masalah-masalah kita yang belum selesai Segera selesai Insya Allah Ujibu Ujibu Ini kalimat Istimewa Ajaib Tolong buka surah apa tadi Al-Baqarah 185 Jadi kita Tidak diminta berdoa Diminta yakin Terwujud semuanya Begitu hebatnya Ramadan Ya kan Makanya kita sangat-sangat Ya Allah Semua harapan terwujud Ya Allah Ramadan Kita sangat senang Untuk bertemu Ramadan Jadi gak ada istilah Ya Seperti orang-orang yang Yang kita kasihani Dan kita doakan Semoga mereka bertobat Mas Ntar Ramadan mas Waduh Wah Ada tempat makan nih Di pojok sana Nah itu Jangan selalu pakai Itu Kasihan Kalau ada yang seperti itu kan Nah Dima kasihkan bahagia Mudah-mudahan Dengan pembahasan Seberhana ini Tetapi bisa membangkitkan Hal-hal yang Apa ya Selama ini terpendam Artinya Kita betul-betul Mencurahkan perhatian Mencurahkan semangat Dan begitu banyak Harapan Di bulan Ramadan Semangatnya Oke Mungkin itu bisa ya Sampaikan Wah ini langganan kita ini Silahkan pak Waalaikumsalam Masya Allah Gak kurang gak? Silahkan pak Terus Penjelasan apanya pak? Sudah dijelasin di Perangnya bulan Ramadan Apanya diterangkan? Gigi Menggapun Sudah dikuranggi Oke Sudah? Oke terima kasih Sudah dua setengah Baik Terima kasih kalian Ya betul Apa sih hikmahnya? Itu yang menjadi tugas kita Fakta biru Yaudil Absor Ambillah ibroh Ambillah pelajaran Ya Kenapa kemudian Bukan hanya dua ya Banyak Perang-perang Itu bahkan terjadi Di bulan Ramadan Semua Ya Itulah Buktinya Bahwa Amal-amal Yang hebat Di antaranya Perang Zihad Itu Sangat luar biasa Kalau terjadi bulan Ramadan Ya kan pak Perlipat keandaannya Lebih luar biasa lagi Satu ya Yang kedua Begitu Yakinnya Para sahabat Ketika diuji Dengan amalan Berat Padahal lagi puasa Dan gitu kan Orang kan gak merah Puasa apa? Ngantuk Ngantuk Gitu pak ya Oh tidak begitu Hubungan puasa Dengan Dengan semangat Total Semangat Dan ternyata Dilaksakan dengan Luar biasa kan Jadi puasa itu Gak identik dengan Loyu Lemas Ya kan Mengurangi amal Justru Memperbanyak amal Dibuat Roma Atron Dan Begitu pak ya Terbukti Amal seberat itu Mampu Diemban Dan itulah memang Kekuatan kita Kalau sudah iman Berbicara Gak ada yang berat Hatta jihad Isabelillah Dan buktinya pak Bahwa Ramadan itu Manusia ini Cenderung Lebih semangat Daripada Di luar bulan Ramadan Ini kita lihat aja Malam satu Ramadan Lihat ya pak ya Boleh ngecek Ngecek dua masjid Tiga masjid Gimana Jamaahnya Malam satu Ramadan Makin banyak Makin sedikit Tuh Itulah Itulah Suasana Ramadan Orang yang jarang ke masjid Dulu Datang ke masjid Malam Ramadan Subhan Tak aminnya kaget Kok rame ya Lupa tak mayat Malam Ramadan Oh iya lupa Tak aminnya kangen Kalau jumlahnya banyak Coba Jamaahnya banyak Kangen dia Dibuat orang datang Kaket dia lupa Nah itu memang Suasana Ramadan Maka jihad pun Tidak terasa berat Bahkan Semakin Senang Masuk surga Tanpa hisap Tanpa azab Kan gitu pak ya Ya Yang kedua Ya Kan Quran ini Turunnya Pertama Ke langit Dunia Secara utuh Ya pak ya Secara utuh Baru Jibril Apa Di Apa Di Dikasi Bertahap Menyandikkan Rasulullah S.A.W. Jadi Bukan yang ke ikrahnya Yang dibahas Awal pertama Turunnya Quran Ke langit Dunia itu Secara utuh Itu Di bulan Ro Roma Dan itulah Ini juga Menunjukkan Apa tadi Begitu Mulianya Bulan Ramadan Ketempatan Turunnya Apa Sesuatu yang Paling berharga Dalam hidup ini Al-Quran Al-Karimah S.A.W. Kepilih waktunya Ramadan Sehingga Mudah-mudahan Ini juga Mendorong kita Untuk apa tadi Full Semangat menjadi Ahlul Quran Ya Di bulan Ramadan Terima kasih Cukup Baik Terima kasih Mudah-mudahan Dan saya Pribadi Dan tidak semuanya Bapak Ibu Sekalian Dan Menanda semuanya Para penerus perjuangan ini Tetap bergairah Tetap semangat Dan semakin bahagia Menjelang Ramadan Apalagi masuk Ramadan Masya Allah Nikmat yang sangat besar Kalau kita nanti Bertemu dengan bulan Ramadan Mudah-mudahan Kita semakin dekat dengan Allah Semakin menikmati istiqomah Di jalan Allah Dan mudah-mudahan Yang terbaik Di akhir hayat Kita adalah orang-orang yang mendapat Nasib terbaik Khusbul Khatima Kita tutup dengan doa Kapal Tuhan Majlis Subhanallah Wa wabihamdika Asyadu'en la ilah ilah anta Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Alhamdulillah